Ayat Al-Quran yang mengatakan beramal agama itu tidak boleh mengikuti kebanyakan orang itu surat apa dan ayat berapa dan mohon diterangkan Ustaz Coba kamu baca surat Al-An'am 116 Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116 Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini Nisaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Jadi kita beragama itu jangan mengikuti kebanyakan orang Tapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah Kebanyakan orang beragama itu dikatakan oleh Allah tadi Iyat tabi'una illa dhanna Kebanyakan hanya berprasangka Seolah-olah agama kok hanya prasangka-prasangka Mungkin begini baik, mungkin begini lah kok Padahal agama itu dasarnya jelas Tidak ada kok prasangka Barangkali, bok menowo, tidak ada Yang hak itu hak, yang patil patil Perbuatan yang mendatangkan pahala sudah jelas Jangan diangen-angen sendiri Dibaca surat Anissa 125 Dibaca surat agama Jangan mengangen dengan sini Kalau saya membaca ini sekian puluh ribu Saya laksanakan tiap hari sepuluh ribu Sepuluh ribu, sepuluh ribu Kira-kira ganjarannya sama ini Tidak ada tembong dalam agama kok Barangkali Kali tadi Mereka hanya mengikuti prasangka Barangkali Bok menowo benar Agama itu jelas al-haq Wal jelas al-haq jelas yang patil jelas Yang halal jelas, yang haram jelas Cetak semua itu Tidak ada yang kira-kira Tembong kira-kira itu Benarnya itu belum jelas Masih kira-kira kok Jadi tidak ada Dalam misal perkiraan itu tidak ada Semua pasti Pasti Dibaca ayatnya Surat Anissa surat keempat ayat 123 Pahala dari Allah itu Bukanlah menurut angan-angan kamu yang kosong Dan tidak pula menurut angan-angan ahlil kitab Barang siapa yang mengerjakan kejahatan Nisjaya akan diberi pembalasan Dengan kejahatan itu Dan ia tidak mendapat pelindung Dan tidak pula penolong baginya Selain dari Allah Pasti itu Tidak ada kira-kira itu tidak ada Ya tak Laisa bi-amaniyikum Laisa bi-amaniyikum Wala amaniyih ahlil kitab Jadi pahala Amal beratnya mendatangkan pahala Itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong Tanpa dasar kebenaran Kamu membuat-buat cara sendiri Kamu lakukan sendiri Terus ganjarannya diangen-angen Dihitung-hitung sendiri Atau jangan menurut angan-angan ahli kitab Ahli kitab itu berangan-angan Karena saya itu kekasih-kasih Allah Nanti di neraka hanya beberapa hari saja Bentar nanti Atau dia berangan-angan Karena saya kekasih Allah Maka surga itu tidak ada yang boleh menempati Kecuali hanya orang Yahudi dan orang Nasrani Itu orang ahli kitab Tidak ada Surga kecuali hanya orang Yahudi dan orang Nasrani Itu untuk angan-angan mereka Maka ketika datang Nabi Muhammad Nabi Muhammad disuruh menyata Menanya Kalau memang Surga itu hanya untuk kamu Mintalah mati kamu sekarang Daripada di dunia rekoso Tentang mati dan melebus warga Penang Tentang Tentang Akhirnya Bantai kecuali mati Saya tidak ingin mati selama-lamanya Berarti kan tidak yakin Di surga itu untuk angan-anganmu Atau Dikata saya nanti masuk neraka Ya sebentar Paling beberapa hari ya dapat dihitung Nabi juga suruh menanyakan Tanyakan Apakah Allah pernah berjanji kepadamu Kalau nanti di surga kamu hanya sementara Atau itu menurut angan-anganmu sendiri Nah maka orang Islam Dilarang Masa Allah itu jangan menurut angan-anganmu Jangan angan-angan ahli kitab Lalu membuat kepastian Siapa yang berbuat kejahatan Pasti akan mendapat balasan dari kejahatannya itu Siapa yang berbuat kebaikan Pasti mendapat balasan kebaikannya itu Man amila solihan fali nafsihi Waman asa'afa alaiha Nanti siapa berbuat kebaikan Dia dapat pahala kebaikan Siapa berbuat kejahatan Akan mendapat balasan karena kejahatannya itu Itu maksudnya Jadi beragama itu mengikuti Koran dan Sunnah Jangan mengikuti kebanyakan orang Kalau mengikuti kebanyakan orang Oh orang di sini umumnya begini Begini Bila kamu tersesat dari jalan Allah Karena banyak kan Yang sebetulnya bukan agama Karena banyak orang mengamalkan Terdianggap seolah-olah itu agama Terima kasih telah menonton